Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 3 Memecahkan Masalah Soat Boan Tian memasuki Ibu Kota Ini adalah sebuah rahasia di pihak Lingong Sampai-sampai Tiang Lek Kuncu Suceng Chau juga tidak tahu apa-apa Kalau tidak, mana mungkin dia ada waktu mengurus masalah Siao Sam I Congcu Semenjak bertemu dengan Tiang Boian, Siao Sam Kongcu selalu murung Nasi jarang dimakan dan teh jarang diminum, tapi arak semakin banyak diminum Semua terlihat oleh Suceng Chau Dia tidak tahu banyak mengenai masalah Tiang Boian dan Siao Sam Kongcu Tapi cukup untuk membuat dia mengerti apa yang terjadi Memang Siao Sam Kongcu menyimpan rahasia di dalam hati Tapi ketika dia mabuk semua rahasia sudah keluar tanpa disengaja Kata-kata yang masuk ke telinga Suceng Chau tidak banyak Tapi sifatnya yang selalu bertanya membuat Siao Sam Kongcu membocorkan sedikit rahasia ini Dengan begitu, berita yang terjadi di antara mereka sudah banyak terkumpul Suceng Chau memang selalu semaunya sendiri tapi dia berhati baik Melihat Siao Sam Kongcu seperti itu, dia juga sedih Dia berusaha menghibur tapi tidak berguna Terakhir dia terpikir akan satu kera Yang pasti kera ini tidak diketahui Siao Sam Kongcu Kalau tahu, dia akan menolak Suceng Chau melakukan rencananya waktu Siao Sam Kongcu masih dalam keadaan mabuk Suceng Chau tiba-tiba muncul di Cicuan Semua penghuni Cicuan merasa aneh Lo Taikun juga tidak terkecuali Dia segera keluar menyambut Suceng Chau sangat pintar Awalnya dia bilang kalau dia menyukai Cicuan Setelah itu dia berbicara berputar-putar untuk menghindar dari Lo Taikun dan lain-lain Sampai hanya tinggal Tiongbok Lan yang menemani dia Yang muda berbicara dengan yang muda Lo Taikun dan lain-lain tidak ingin titik masuk ke lingkungan pembicaraan mereka Dia malah menyuruh Bing Chu dan Tiongbok Lan melayaninya Sampai di belakang Cicuan, Suceng Chau segera mencari alasan untuk menyuruh Bing Chu pergi Bing Chu tidak merasa ada masalah Walaupun umur mereka hampir sama tapi sifat mereka berbeda Apalagi Suceng Chau terus berbicara dengan Tiongbok Lan Dia bersikap seperti tidak menginginkan Bing Chu berada di sana Akhirnya Tiongbok Lan tahu Suceng Chau datang karena dia Dan Suceng Chau pun berkata Sebenarnya aku datang mencari Mukun Chu Tapi begitu kata-kata ini diucapkan Suceng Chau mengangkat tangannya dan menjegat Tidak perlu sungkan, tidak perlu sungkan Seperti ini-ini adalah aturan ada atas, bawah, ada penghormatan Semua orang adalah manusia Mengapa harus dibagi atas bawah dan lain-lain Aku hanya ingin menyampaikan satu hal tentang apa Nasihatilah guruku Sio Seng Kong Chu Ada apa dengan dia setiap hari dia terlihat tidak ceria Sampai-sampai mengajariku ilmu silat juga tidak semangat Kalau kau tidak menasehati dia Entah apa yang akan terjadi Mungkin dia sedang tidak enak badan Bantulah dia mencari seorang tabib Aku sama sekali tidak mengerti ilmu pertabiban Aku tidak bisa membantu Suceng Chau menatap Tiongbok Lan dengan dingin Setelah menunggu Tiongbok Lan selesai berbicara Dia berkata Apakah kau kira aku tidak tahu masalah kalian Tiongbok Lan terpaku Suceng Chau kemudian berkata Ini adalah lima salah kalian berdua Apa yang orang lain katakan Biarlah mereka katakan Maksudku beberapa hari ini Bila malam tiba Sio Seng Kong Chu selalu bengong dan sedih Bila kau memperhatikan dia Harap malam ini bisa kesana sebentar Tiongbok Lan tertawa kecut dan menggelengkan kepala Suceng Chau tertawa dingin Yang pasti aku tidak bisa memaksamu melakukan hal yang tidak mau kau lakukan Tolong sampaikan salamku kepadanya Suruh dia menjaga dirinya baik-baik Aku tidak ada waktu mengurus masalah kalian Suceng Chau marah Dia membalikan tubuh segera lari dari sana Hanya tinggal Tiongbok Lan bengong di sana Tadinya dia ingin memanggil Suceng Chau Tapi akhirnya tidak jadi karena pikirannya kacau Setelah meninggalkan Cicuan Suceng Chau segera pergi ke rumahan Iek HOU Dia ingin mencari Su Yan Hong Membuktikan dia adalah orang yang berani mencintai juga berani membenci Dia tidak ragu-ragu Tidak seperti Tiongbok Lan Dia selalu mengaku dia suka kepada Su Yan Hong Itu sudah beberapa tahun yang lalu Waktu itu dia masih kecil Orang dewasa sering bertanya kepada dia Sebenarnya tidak bermaksud apa-apa Tapi dia malah teringat sampai sekarang Sekarang siapa yang akan menanyakan pertanyaan ini lagi? Sampai di rumahan Iek HOU Hatinya bertentangan Walaupun dia selalu memuji dirinya berani melakukan sesuatu Tapi bila dia sendiri ingin memberi tahu Su Yan Hong tentang masalah ini Dia tetap merasa risih dan malu Kemudian dia juga terpikir bagaimana bila Su Yan Hong tidak menerima apa yang akan dia katakan Maka begitu tahu Su Yan Hong tidak ada di sana Dia malah merasa lega Dia pun mencari Lan Lan Melihat dia dari jauh, Lan Lan sudah menghindar Dia mencari Lan Lan sampai ke belakang dan menemukan Tiongto A Sian Seng sedang berlatih ilmu pedang Dia teringat masalah Tiongbok Lan dan Siau Sam Kong Chu Tiongto A Sian Seng tidak peduli orang lain melilihatnya Dia terus berlatih Jurus pedangnya tidak ada perubahan yang besar tapi sangat pelan Jurus pedang apa ini? Tanya Su Cheng Chow tiba-tiba Jurus pedang Kun Lun Pai Tiongto A Sian Seng tidak berhenti berlatih Kata orang, ilmu pedang Kun Lun Pai sangat lincah dan terus berubah Perubahannya sulit ditebak Hari ini aku baru melihatnya orang sudah tua Tenaga juga berkurang kata Tiongto A Sian Seng Dia tahu mengapa Su Cheng Chow berkata seperti itu Tiong Chiampo E adalah ketua perkumpulan Nama Chiampo E sudah tidak diragukan lagi Yang pasti ilmu silat Chiampo E di atasku Tapi ilmu pedang seperti ini, Bo Am Pue tetap ingin mencobanya Ini menunjukkan nama Tiongto A Sian Seng hanyalah nama kosong saja Tiongto A Sian Seng tetap seperti tidak terganggu Dia juga tertawa Su Cheng Chow tidak menunggu Dia tidak menjawab Sudah berkata lagi Guruku memang nama dan budinya tidak setinggi Tiong Chiampo E Tapi dia adalah pesilat tangguh dari Hoa San Pai Maka murid yang diajarnya seperti aku pasti sangat kuat Seharusnya tidak membuat Tiongto A Sian Seng kecewa Kuncu adalah orang kerajaan Anggaplah aku orang dunia persilatan Pedang Su Cheng Chow segera dikeluarkan Yang pasti itu adalah sebuah pedang bagus Aku sudah tua, mana mungkin bisa melawan anak muda Akhirnya Tiongto A Sian Seng menghentikan latihannya Ketika dia mau memasukkan pedangnya ke dalam sarung Su Cheng Chow sudah menekan pedangnya ke atas sarung pedang Tiongto A Sian Seng Kau meremahkan aku atau tidak sudi bertarung denganku Perkataan kuncu terlalu berat Tiongto A Sian Seng menggelengkan kepala Harap beri petunjuk begitu mengucapkan kata-kata ini Su Cheng Chow segera menarik pedang tapi pedang sudah dipegang Inilah permulaan dari Hoasan Kiam Hoat Kalau begitu, aku terpaksa harus melakukan Nyai pedang Tiongto A Sian Seng diturunkan ke bawah Dia terpaksa melihat ke langit Su Cheng Chow membentak, pedangnya mulai menyerang Terlihat dia benar-benar pernah berlatih dengan baik Ilmu pedangnya sangat teratur Perubahan ilmu pedang juga dikuasai dengan baik Tiongto A Sian Seng merasa ini di luar dugaan Dia pelan-pelan berkata sendiri Oh kemudian pedang dari bawah dinaikan ke atas Perkiraannya sangat tepat Ujung pedangnya tepat mengenai pedang Su Cheng Chow Ada suara ting, pedang Su Cheng Chow tergetar keluar Tapi ilmu pedang Su Cheng Chow yang tadinya terputus Sekarang sudah menyambung dengan cepat Dia seperti kupu-kupu yang berkeliaran di bunga-bunga Lalu berputar-putar di sisi Tiongto A Sian Seng Ilmu pedangnya juga berputar dan menyerang dari semua arah Tiongto A Sian Seng berdiri di tempatnya dan tidak bergerak Pedang diperagakan dengan tidak bersemangat Tapi setiap jurusnya selalu memukul ke ujung pedang lawan Walaupun Su Cheng Chow berputar ke belakang Tiongto A Sian Seng juga mempertahankan keadaan begitu Bagian belakang kepala Tiongto A Sian Seng seakan ada mata Dengan pedang yang menggurat ke belakang Dia bisa menghadapi pedang yang datang kepadanya 37 serangan berikutnya juga tetap seperti ini Su Cheng Chow jadi marah Tiba-tiba dia melemparkan pedang ke bawah dan berteriak Aku tidak mau bertarung lagi Tiongto A Sian Seng baru membalikan tubuh Tadinya dia ingin menghibur Tapi Su Cheng Chow berkata marah Kau jangan mengira aku sudah kalah darimu Aku kalah karena beberapa hari ini Guruku sama sekali tidak bersemangat mengajariku Ternyata begitu kata Tiongto A Sian Seng Apakah kau tahu mengapa dia seperti itu Bagaimana aku bisa tahu Tiongto A Sian Seng tertawa Karena dia terganggu oleh percintaannya Oh Tiongto A Sian Seng mengerutkan alis Aku benar-benar tidak mengerti Seorang laki-laki yang gagah tapi tidak berani berbicara Dan selalu disimpan di dalam hati Kalau isi hatinya dikatakan Dia akan merasa nyaman Tiongto A Sian Seng ingin mengatakan sesuatu Tapi sudah dicegat oleh Su Cheng Chow Betul Apakah menyukai seseorang adalah dosa Tentu saja tidak Berarti kau juga setuju Tanya Su Cheng Chow Dalam hati Tiongto A Sian Seng mulai mengerti Dengan santai dia berkata Gurumu sudah dewasa Dia mempunyai prinsip sendiri Kuncu boleh dari samping memberi pendapat Su Cheng Chow menggelengkan kepala Orang yang dia rindukanlah yang harus berbicara kepadanya Aku sudah lelah menasehati Tapi tidak ada gunanya Mungkin dia tidak butuh orang lain Menasehati Tiongto A Sian Seng memutar tubuh Dia mulai berlatih pedang lagi Su Cheng Chow memutar ke depannya Apa hanya ini yang bisa kau katakan Tiongto A Sian Seng tidak menjawab Dia hanya tertawa Su Cheng Chow menghentakan kaki dan membalikan tubuh pergi Seharian berlari kesana kesini Tapi Su Cheng Chow merasa tidak ada hasilnya sedikitpun Dia juga tidak melihat ada pertunjukan Lemp Tau dan Siaw Chu di Sinsahai Akhirnya dia memilih pulang Dia sama sekali tidak menyangka kepergiannya ke Cicuhan Tidak hanya membuat hati Tionggo Klan bergejolak besar Juga membuat banyak orang terkena musibah Balikan Lemp Tau juga hampir terbunuh Semenjak Lemp Tau dan Siaw Chu pulang dari Sinsahai Mereka tinggal di penginapan dan terus minum arak Sampai sore hari Arak yang diminum Lemp Tau hampir berkurang separuh Dari arak yang dia minum di hari biasa Apakah Su Hu ada beban pikiran? Tanya Siaw Chu Aku benar-benar tidak mengerti Lemp Tau kelepasan bicara Kemudian melihat Siaw Chu Su Hu tidak mengerti apa-apa yang tidak ki mengerti Apakah kau bisa mengerti yang tidak dimengerti Lemp Tau adalah Kiyang Hong Sim dari keluarga Lam Kiong? Malam itu pandangannya terhadap Kiyang Hong Sim berubah Dia yakin ilmu silat yang dikuasai Kiyang Hong Sim bukan ilmu silat ke keluarga Lam Kiong Yang lebih aneh lagi, mengapa di keluarga Lam Kiong ada perempuan yang begitu cabul? Satu orang berakal pendek, dua orang berakal panjang Siaw Chu menambahkan kalimat ini Kau tahu aku orang yang berakal pendek, itu sudah cukup Lemp Tau segera berdiri Kemudian dia membereskan baju Melihat gerakannya, Siaw Chu tahu Lemp Tau akan pergi Pergi membereskan masalah yang tidak dimengerti olehnya Maka dia segera berkata, Apakah tangan guru gatal lagi? Kalau mendapatkan keuntungan, jangan lupa bagian murid bila aku dipukuli Aku tetap tidak akan lupa membaginya sebagian kepadamu Setidaknya beritahukan kau akan kernana Agar kita bisa saling memberikan perhatian Apakah agar kau bisa melapor ke kantor polisi Tau hanya takut Kalau guru tidak sanggup menghadapinya sendiri Bila tidak sanggup, aku akan kabur Kata Lemp Tau, dulu sebelum mempunyai murid sepertimu Guru selalu bebas berpergian kemanapun Sekarang malah seperti terikat Sejujurnya, guru mau kemana Siaw Chu tidak tertawa lagi Pokoknya bukan ke kolam naga atau sarang harimau Tapi yang penting begitu pergi tidak ada kebaikan Bila terlalu berbahaya, jangan pergi Siaw Chu sudah lama mengikuti Lemp Tau Dia sudah melihat tempat Lemp Tau 7 bukan tempat biasa Muridku memang tidak berguna Hanya membesarkan ambisi musuh dan menjatuhkan kewibawaan sendiri Lemp Tau tertawa Sambil berjalan keluar, holo merah dilemparkan lalu dijemput Siaw Chu tidak mengejar tapi dia tidak tenang Dia juga tahu Lemp Tau tidak mau dia ikut Juga tidak mengijankan dia diam dia mengikuti di belakang Dengan keahlian dan pengalaman Lemp Tau Semua tidak bisa membohongi dia Satu-satunya yang membuat Siaw Chu tenang adalah Berdasarkan pengalaman Lemp Tau Bila dia kalah dari lawan dia akan kabur Kabur bagi dia adalah hal yang tidak sulit Lemp Tau pasti mempunyai kepercayaan diri Kalau tidak, dia tidak akan ringan seperti itu Sesampainya di luar cicuan, Lemp Tau pelan-pelan menggeser tubuhnya Benar-benar seperti seekor kucing Kemudian dia sudah meloncat ke atas dinding pagar Setelah itu tubuh ditarik, dia masuk ke dalam kegelapan Pada waktu itu, ada seorang perempuan yang berbaju malam Perempuan itu keluar seperti burung walet yang terbang keluar dari hutan bambu Kemudian turun dari pagar tembok Setelah melihat kesekeliling, dia berlari cepat Melihat perempuan ini, Lemp Tau segera teringat Ki Yang Hong Sim Apalagi melihat perempuan ini mengendap-endap, dia semakin yakin Bila seorang sedang mujur, jalannya benar-benar akan diatur dengan baik Malam ini aku akan melihat kemana kau mau pergi Lemp Tau senang, dan mengejar perempuan itu dari belakang Begitu dia bergerak, Ki Yang Hong Sim segera keluar dari hutan bambu Wajahnya tertawa, senang dalam hatinya Malam ini benar-benar ramai, orang tua tunggulah Kau akan terima akibatnya Mana mungkin Ki Yang Hong Sim bisa melupakan waktu dia diperolok Lemp Tau di kuil Sansian Lemp Tau tidak menyangka Ki Yang Hong Sim mengikuti dia dari belakang Juga tidak melihat bahwa orang yang dia ikuti sebenarnya adalah Tiong Bok Lan Ternyata setelah berpikir lama, akhirnya Tiong Bok Lan mengambil keputusan untuk menemui Xiao Sam Kong Chu Supaya dia bisa menjelaskan dan Xiao Sam Kong Chu bisa mengerti keputusannya Dia sudah sangat hati-hati Di sepanjang jalan dia selalu menoleh ke belakang Lemp Tau adalah orang berpengalaman di dunia persilatan Dia menjaga jarak dengan sangat tepat, sehingga setiap kali bisa menghindar dari pandangan Tiong Bok Lan Dengan jarak yang dijaga Lemp Tau, yang pasti dia tidak bisa membedakan wajah Tiong Bok Lan Yang penting Lemp Tau yakin perempuan itu adalah Ki Yang Hong Sim Dia sama sekali tidak bisa membedakan Tempat yang bernama To An Changpoh bukan tempat yang bagus Pada pagi hari tempat ini sudah membuat orang tidak nyaman Apalagi pemandangan di malam hari, lebih menyedihkan Tempat ini bukan tempat yang senang didatangi orang pada umumnya Namun Xiao Sam Kong Chu sangat suka tempat ini Karena pemandangannya, juga karena namanya To An Changpoh Tanjakan kesedihan yang menghancurkan hati Setelah mengetahui Tiong Bok Lan menikah dan masuk ke keluarga Lam Kiong Dia mematahkan pedangnya Dan dia mengaku jika To An Chang Kiam Kek tidak berada di To An Changpoh Kemana dia harus pergi? Untunglah To An Changpoh tidak jauh dari rumah Ling Ong di ibu kota Maka memungkinkan bagi To An Chang Kiam Kek ini untuk pulang pergi ke sana Orang ini memang mempunyai perasaan yang mendalam Boleh dikatakan dalamnya sampai tahap yang berlebihan Jika hubungan mereka lancar, Tiong Bok Lan dan dia akan sangat bahagia Tapi keadaan mempermainkan orang Semua terjadi tidak sesuai keinginan mereka Setelah berubah seperti sekarang ini, kedua pihak merasa sedih Sio Sam Kong Cu tidak bisa masuk ke Cicuan untuk bertemu dengan Tiong Bok Lan Kalau bisa masuk ke sana, kedua pihak akan lebih nyaman Setidaknya Tiong Bok Lan tidak akan kesal hati seperti sekarang ini Setelah menikah dan masuk keluarga Lam Kiong Dia sudah siap seumur hidup di sana Hal yang lain tidak lagi dia pikirkan Sio Sam Kong Cu tahu keadaan Tiong Bok Lan Tapi dia sudah dikendalikan oleh perasaannya Di langit tampak bulan Bulan yang dingin Sio Sam Kong Cu seperti orang bodoh Berdiri bengong di To An Chang Poh Dia melihat bulan sabit, bibirnya terus bergerak Tenggorokan terus berbunyi, entah apa yang dia bacakan Ketika Tiong Bok Lan datang ke hutan di pinggirnya Dia tetap tidak merasakannya Melihat Sio Sam Kong Cu seperti ini Tiong Bok Lan sangat sedih Dia bengong melihat Sio Sam Kong Cu Akhirnya dia berjalan keluar dari hutan Akhirnya Sio Sam Kong Cu merasakan kehadiran seseorang di sana Dia adalah seorang pesilat tangguh Telinga dan matanya lebih peka daripada orang biasa Begitu menoleh dan melihat orang itu adalah Tiong Bok Lan Mulutnya menganga seperti orang bodoh Bok Lan akhirnya dia bisa memanggil Katanya dengan senang Akhirnya kau datang bertemu denganku Sebenarnya aku tidak pantas datang Sudah beberapa tahun Beberapa tahun pun aku pasti akan menunggu Metu Sio Sam Kong Cu seakan memancarkan cahaya yang panas Kita segera tinggalkan tempat ini Ujung langit penjuru laut pasti ada tempat untuk kita tinggal Kali ini aku keluar dari keluarga Lam Kiong hanya ingin menjelaskan kepadamu Kita tidak mungkin menikah Ini adalah pertemuan terakhir Kata Tiong Bok Lan sangat tenang Sio Sam Kong Cu seperti disambar petir Dia berdiri bengong Lam Tau bersembunyi di dalam hutan Dia sudah melihat jelas wajah Tiong Bok Lan Juga mendengar apa yang mereka bicarakan Dan sadar dia salah sasaran Mengapa aku bisa ceroboh seperti itu Dia marah kepada dirinya Kalian berdua berbicara lah terus Aku harus pergi Dia berbicara sendiri dalam hati Dan mengayunkan tangan kepada Tiong Bok Lan Dan Sio Sam Kong Cu Dan segera membalikan tubuh siap pergi Seketika itu terdengar angin keras datang Sebuah batu besar sudah dilemparkan ke arah Lam Tau Dengan cepat dia menghindar Dan batu besar itu mengenai pohon di sisinya Sebenarnya dia bisa menjemput batu itu Tapi agar tidak mengejutkan Sio Sam Kong Cu dan Tiong Bok Lan Maka dia memilih untuk tidak menjemputnya Batu yang dilempar itu bergesekan dengan pohon-pohon Sehingga menimbulkan suara yang lumayan keras Dengan pendengaran Sio Sam Kong Cu Mana mungkin tidak terdengar olehnya Maka dia berusaha untuk tidak menjemput dan berlari ke arah datangnya batu Tapi Sio Sam Kong Cu sudah membentak Siapa aku tahu siapa yang melempar batu Jelas-jelas dia ingin mencelakakan aku dalam hati Lam Tau menjawab Terdengar suara baju tertiup angin Lam Tau sadar dia tidak sempat lagi mencari orang yang melempar batu Maka dia segera masuk ke semak-semak dan siap kabur Dia bukan takut kepada Sio Sam Kong Cu Melainkan hanya khawatir repot Tubuhnya bergerak-gerak Dia sudah keluar dari semak-semak dan siap turun dari tanjakan Tapi Sio Sam Kong Cu sudah seperti seekor burung elang turun mencegatnya Berhenti Sio Sam Kong Cu bergerak Timbul angin keras Ampun Tuan dua tangan Lam Tau terus bergoyang Hamba hanya merasa aneh dan bukan sengaja Sebenarnya siapa yang menyuruhmu datang mengawasi kami Sebenarnya dalam hati Sio Sam Kong Cu yakin bahwa Lam Tau adalah orang keluarga Lam Kiong Jika dia kembali dan menyebarkan kabar ini Tiong Bok Lan akan terganggu Dalam kecemasannya Muncul hawa membunuh Hamba hanyalah seorang rakyat kecil Dan kebetulan lewat sini rakyat kecil bisa mempunyai ilmu meringankan tubuh yang begitu hebat Cepat katakan siapa kau hatimu sudah tertutup oleh cinta Mengapa tidak bisa melihat Sebelum Lam Tau menyelesaikan kata-katanya Pedang yang sudah putus dikeluarkan Sio Sam Kong Cu dari sarung Dia siap menyerang Lam Tau menarik nafas Dia bersalto tiga kali Dengan hollow yang besar berwarna merah Dia menahan tujuh kali serangan pedang Sio Sam Kong Cu Cuan benar-benar mempunyai ilmu yang bagus Yang pasti Lam Tau melihat Sio Sam Kong Cu siap membunuhnya Dia seperti sengaja juga seperti tidak sengaja menggigil Dia mulai siap kabur lagi Ingin kabur, tidak semudah itu Hawa pedang Sio Sam Kong Cu bertambah kental Benar-benar tidak ada alasan Aku benar-benar dipersalahkan Mengapa kau orang yang tidak punya akal? Katakan siapa yang menyuruhmu kemari Tanya Sio Sam Kong Cu Apakah lo taikun Lam Tau menarik nafas panjang? Waktu Sio Sam Kong Cu mulai bergerak Tubuh Tiong Bok Lan juga bergerak Walaupun dia bimbang Tapi dia tidak terpikir akan kabur Dia berhenti di pinggir hutan Dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan Bok Lan Ki Yang Hang Sim muncul di belakangnya Kau Tiong Bok Lan menoleh Wajahnya jadi pucat Di dalam hatinya Ki Yang Hang Sim adalah orang yang galak dan banyak mulut Bila hal ini dia tahu Dia pasti akan memberitahukan kepada lo taikun Akibatnya akan fatal Cepat pergi dari sini kata Ki Yang Hang Sim Pergi reaksi Tiong Bok Lan terlihat lamban Bila ada orang lain melihat kau janjian dengan Sio Sam Kong Cu Apa yang akan mereka katakan Titik keluarga Lam Kiong akan tercoreng kau Tiong Bok Lan merasa aneh Kita sama-sama perempuan dan dalam satu keluarga Masa aku tidak mau menolongmu Ki Yang Hang Sim menarik tangan Bok Lan Sebenarnya aku datang bertemu dia untuk yang terakhir kali Tapi orang lain belum tentu berpikir seperti itu Cepat kita pergi tapi mereka Kata Tiong Bok Lan Tenang, tidak akan terjadi apa-apa Ki Yang Hang Sim menarik Tiong Bok Lan Siapa orang itu seorang tua yang ingin tahu masalah orang lain Dan suka membuka rahasia orang lain Ki Yang Hang Sim berkata dengan marah Pedang Sio Sam Kong Cu melayang lagi Sinar pedang berkilauan Pasir dan tanah beterbangan karena terbawa oleh angin kibasan pedang Lam Tau seperti ingin bertahan Tapi tubuhnya bergerak Dia malah meloncat ke bawah sebuah pohon Punggung menempel ke batang pohon Dia seperti seekor cecak terus naik ke atas Sio Sam Kong Cu mengejar ke bawah pohon Waktu dia mau naik ke atas pohon Tiba-tiba Lam Tau berkata Temanmu sudah ditangkap oleh orang lain Apa kata Sio Sam Kong Cu sambil melihat ke arah yang ditunjuk Lam Tau Terlihat bayangan pohon yang ditiup angin terus bergoyangan Lam Tau tertawa Katanya, aku kebetulan bertemu dengan kalian Jika kau tidak percaya Aku juga tidak bisa apa-apa tubuhnya meloncat ke pohon yang lain lagi Sio Sam Kong Cu tetap kembali ke hutan dan terus memanggil Bok Lan beberapa kali memanggil tidak ada yang menjawab Dia kembali ke tempat mereka bertemu tadi Tiong Bok Lan sudah tidak ada Sio Sam Kong Cu dengan kesal terduduk ke bawah Hatinya benar-benar sedih Tiba-tiba dia teringat holo besar itu Betul, dia adalah orang tua yang menjual teknik sulap di Sin Sahai Mana mungkin orang ini ada kaitan dengan keluarga Lam Kiong? Apakah dia kebetulan bertemu dengan mereka? Dia segera merasa curiga dengan kata-kata Lam Tau Bila Tiong Bok Lan tidak mau pulang ke keluarga Lam Kiong Dengan ilmu silatnya bukanlah hal yang mudah bagi orang yang ingin membawanya pergi Apakah ini pertemuan mereka yang terakhir? Dia melihat sekeliling Matanya menunjukkan kesedihan karena tidak bisa berbuat apapun Sesampainya di dinding pagar cicuan Tiong Bok Lan dan Kiyang Hang Sim baru berhenti Melihat di belakang mereka tidak ada orang yang mengejar Tiong Bok Lan baru merasa agak tenang Kiyang Hang Sim melihat dia Lalu mengejelengkan kepala Untung dia tidak datang mengejar kemari kata Tiong Bok Lan Siapa yang tidak datang mengejar satu suara yang keluar dari semak bambu? Tiong Bok Lan terkejut Kiyang Hang Sim juga Siapa bentak Kiyang Hang Sim? Orang yang berbicara keluar dari kegelapan Ternyata adalah Tiong Toa Sian Seng Hal ini membuat Tiong Bok Lan terkejut Dia memanggil, ayah mengapa Tiong Ciam Pue berada di sini Tanya Kiyang Hang Sim Sebenarnya aku ingin masuk ke cicuan untuk mencari Bok Lan Dari jauh aku melihat kalian datang kata Tiong Toa Sian Seng Ada perlu apa ayah mencariku? Tidak ada apa-apa, hanya datang menengok Ada apa dengan kalian? Tiong Bok Lan tidak tahu harus menjawab apa Kiyang Hang Sim segera berkata Kami hanya berjalan-jalan Memakai baju malam Berjalan-jalan kemana Tiong Bok Lan Dan Kiyang Hang Sim saling melihat Kiyang Hang Sim segera berkata Tiong Ciam Pue bukan orang lain Bagaimana kalau kita terus terang saja wajah Tiong Bok Lan berbah? Kata Kiyang Hang Sim kemudian Kita keluar malam Sebenarnya ada tugas-tugas apa tanya Tiong Toa Sian Seng Memeriksa seorang tua yang misterius Reaksi Kiyang Hang Sim sangat cepat Mulutnya juga berbakat Di luar, orang tua itu itu menjual sulap dan meminta uang Tapi sebenarnya dia melakukan kejahatan Dia selalu melirik perempuan-perempuan setelah mengatakan itu Pipinya seperti memerah Melirik perempuan untuk apa dia melihat Bok Lan cantik Mana mungkin melepaskannya Kita bukan lawannya, tapi untung kita berdua bisa berlari cepat Kata Kiyang Hang Sim Kiyang Hang Sim pintar berbicara Dia terlihat seperti bukan berbohong Walaupun Tiong Toa Sian Seng adalah orang dunia persilatan yang berpengalaman Tapi ini per titik tamakali dia menghadapi seorang perempuan yang berbohong Mendengar putrinya dilirik, hatinya merasa tidak enak juga marah Orang ini sungguh berani, siapakah dia? Kami hanya tahu dia menjual sulap di Sin Sahai Tangannya memegang sebuah hollow besar Bila ingin mencari dia tidak terlalu sulit Kalau ada kesempatan orang itu harus diberi pelajaran Kalau dia masih seperti itu pasti ada kesempatan Kiyang Hang Sim sudah tercapai Dia segera ingin pergi Dia berkata lagi Kalian berbicara lah Aku masuk dulu Dia terbang naik ke dinding pagar Setelah Kiyang Hang Sim pergi Tiong Bok Lan bertanya Ayah malam-malam mencariku Apakah ada perlu hari ini Tiong Lek Uncu mencariku Kerumahan Lek HOU Dan menceritakan keadaan Siau Sem Apa wajah Tiong Bok Lan berubah lagi Tiong Toa Sian Seng menarik nefas Ayah berpikir lama Akhirnya mengambil keputusan Aku akan mencari kesempatan denganmu Untuk pergi menengok Siau Sem Tidak perlu lagi Tiong Bok Lan membalikan tubuh Air matanya berlinang Seumur hidup ayah tidak pernah berbuat hal Yang membuat ayah merasa bersalah Hanya ini, aku sudah beberapa kali berkata Masalah ini sudah berlalu Malam ini putrimu sudah lelah Lebih baik ayah juga pulang untuk beristirahat Tiong Toa Sian Seng masih ragu Tiong Bok Lan sudah meloncat melewati dinding besar Dan masuk ke Cicuan Pendengaran Lek Tau benar-benar peka Kepetakaan adalah ilmu dan keahliannya Dia lebih peka daripada banyak pesilap tangguh Kalau pencuri-pencuri biasa ingin bertingkah di depannya Itu hanyalah mencari penghinaan sendiri Walaupun dia adalah seorang Pak Tu Perampok Utara Dia selalu membanggakan tentang ini Karena itulah, keahlian ini menjadi malapetaka baginya Sampai-sampai dia sendiri juga merasa terkejut Maka dari itu dia tidak bisa menguasai diri dan masuk ke dalam perangkap ini Xiao Chu sedang bermain sulap Sulap Papui Kitan Telur ayam ada di mana Semenjak Lam Kiong Bing Chu ingin belajar ilmu sulap Papui Kitan ini Setiap hari dia selalu memainkan teknik ini beberapa kali Yang pasti bila sulap semakin aneh Maka penonton juga tidak bosan Tapi begitu Lam Tau melihatnya Dia menggeleng-gelengkan kepala Saat menggelengkan kepala Tiba-tiba dia melihat ada hal yang sangat menarik Seorang gadis berbaju ungu seperti tidak sengaja menerobos ke depan Menabrak seorang gadis berbaju mewah yang sedang menonton Xiao Chu sedang bermain sulap telur Gadis berbaju mewah mempunyai seorang pembantu Yang sedang melihat sulap dengan penuh konsentrasi Yang pasti dia tidak akan mencegat aksi gadis berbaju ungu Gadis berbaju mewah segera berteriak terkejut Gadis berbaju ungu segera berkata Maaf dia segera marah kepada seorang laki-laki setengah baya yang berdiri di belakang Kenapa kau terus mendesak-desak wajah laki-laki setengah baya itu terlihat bengong Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi Tapi Lentau tahu, dia melihat jelas gadis berbaju ungu menabrak gadis berbaju mewah Kemudian mengambil uang yang tersimpan di kantong uang gadis berbaju mewah Kemudian dia memasukkan ke lengan kanan baju Sewaktu dia memarahi laki-laki setengah baya, kantong yang dari lengan baju dimasukkan ke tali pinggangnya Gerakan dia sangat lincah, sampai Lentau juga harus mengaku orang ini mempunyai ilmu copet yang jarang dialiat Karena ingin tahu, maka dia segera maju dan berkata kepada gadis berbaju ungu Gadis kecil ada apa gadis berbaju ungu terkejut Aku ingin meminta barang yang bukan milikmu Lentau tertawa, seperti bercanda, seperti bersorot cabul Kau jangan semelarangan bicara, wajah gadis berbaju ungu mulai berubah Sepasang matanya melotot besar Lentau tidak banyak bicara Satu tangan sudah memegang tali pinggang gadis berbaju ungu Gadis ini tidak bisa menghindar Kantong uang sudah berada di tangan Lentau Lentau mengikuti caranya melemparkan uang ke dalam lengan baju Gadis berbaju ungu berteriak terkejut Kau mau apa kantong uang itu segera muncul di tangan Lentau Kau jangan kira aku sudah tua dan mati sudah buram Apakah kalau umur tua boleh memegang-megang seorang gadis Sebagian penonton sudah datang Yang pasti si Yaucu sudah berhenti bermain sulap telur Ketika dia datang, keadaan bertambah ramai Betul, mengapakah sudah tua masih memegang tangan gadis ini Guru dan murid ini sudah terbiasa saling mengejek Tapi kali ini Lentau tidak menjawab pertanyaan si Yaucu Dia berkata kepada gadis berbaju ungu Apakah kau tidak mencuri kantong uang Titik gadis itu tiba-tiba dia merasa ada yang aneh Tapi anehnya di mana? Semakin melihat gadis berbaju ungu Semakin dia yakin gadis ini bukan pencuri biasa Sorot matanya terlalu tajam Berarti dia mempunyai ilmu tenaga dalam yang tinggi Mana mungkin terjadi seperti itu Gadis berbaju ungu segera membantah Lentau bertanya kepada gadis berbaju mewah Nona, apakah kantong uang ini milikmu gadis berbaju mewah dengan ketakutan menggelengkan kepala Pelayannya cepat maju Nona kami selaki menyimpan uang di dalam lengan baju Dia segera mengambil kantong uang dari lengan baju gadis berbaju mewah Lentau segera sadar Dia sudah terjebak Dia segera tertawa Kalau bukan milik dia Berarti milikmu dia melempar kembali kantong uang itu Tapi setelah mengambil kantong uang Gadis berbaju ungu segera menangis Kepala Lentau seperti berubah menjadi dua Mengolok-olok gadis dis yang bolong begitu Apakah ada hukum? Entah ada siapa yang berteriak di dalam kerumunan orang Yang satu lagi berteriak Tangkap dia dan serahkan ke polisi Orang lain juga terus berteriak Seorang laki-laki maju mencengkram Lentau Lentau sampai setua itu Baru pertama kali bertemu hal seperti ini Dia kerepotan Dan menahan tangan laki-laki itu Mungkin karena terlalu berat Laki-laki itu terjatuh Yang lain melihatnya dan merasa marah Mereka segera datang mengepung Lentau sudah membuat kerumunan orang marah Sementara tidak bisa dijelaskan Dia terpaksa harus kabur Sangat mudah bagi dia untuk kabur Dia dengan hollow besarnya sudah berguling ke dalam kerumunan orang Banyak tangan yang ingin menangkap dia Tapi tidak satupun yang bisa mencengkramnya Dengan cepat dia sudah keluar dari kerumunan orang Kerumunan orang itu tidak mencari Xiao Chu Xiao Chu merasa sangat beruntung Dia menundukkan kepala membereskan barang Melihat telur sulap terinjak olehnya Dia menggelengkan kepala sambil tertawa kecut Kali ini dia membereskan peralatan sulap dengan teliti Di satu sisi dia berusaha menghindari sorot mete aneh dari orang-orang Di sisi lain dia berpikir Walaupun masih bisa menjual sulap di Sin Sahai Tapi sudah tidak ada artinya lagi Mengenai keselamatan Lem Tau Dia malah tidak mengkhawatirkannya Dengan ilmu silat yang dimiliki Lem Tau Sangat mudah baginya untuk kabur Dia tidak tahu selain orang-orang ini Masih ada ketua Kunlun Pai Tiong Toa Sian Seng Gadis berbaju ungu dan gadis berbaju mewah Ternyata adalah satu kelompok Sandiwara ini sebenarnya sengaja dibuat Untuk diperlihatkan pada Tiong Toa Sian Seng Yang mengatur jebakan ini Bukanlah orang lain Melainkan Ki Yang Hang Sim Sekarang Ki Yang Hang Sim sedang bersembunyi Menonton keramaian Melihat Tiong Toa Sian Seng mengejar Lem Tau Ki Yang Hang Sim langsung tertawa kejam Dia melakukan ini hanya untuk membalas dendam Kepada Lem Tau atas kejadian malam itu Ketika dia sudah diolok-olok Dia tahu Lem Tau memiliki ilmu silat tinggi Dia juga tahu ilmu Tiong Toa Sian Seng juga tinggi Seorang Chiang Pue perkumpulan pasti sangat tinggi ilmunya Kalau tidak itu malah aneh Dia tidak peduli dengan akibat yang akan terjadi Dia sudah senang dapat membuat Lem Tau malu Lem Tau sekaligus berlari masuk ke dalam sebuah hutan di daerah sana Dia baru menarik nafas lega Tapi tidak lama dua alisnya mulai berkerut lagi Dia adalah pesilat tangguh Walaupun tubuh Tiong Toa Sian Seng sangat ringan dan mendarat tanpa bersuara Tapi begitu mendekat dia segera dapat merasakannya dan tahu yang datang adalah seorang pesilat tangguh Sewaktu dia membalikan tubuh Tiong Toa Sian Seng sudah keluar dari semak-semak Dia berwajah dingin Sorot matanya seperti petir terus melihat Lem Tau Siapa Lem Tau masih bisa tertawa Orang yang datang untuk menghajarmu kata Tiong Toa Sian Seng Sekali mendengar sudah tahu dia bukan bercanda Tenaga dalam yang sangat kuat terpancar dari suaranya Loheng, aku kirakah sudah salah paham kata Lem Tau Tiba-tiba Lem Tau bertanya Ada hubungan apa dua gadis itu denganmu Tiba-tiba dia merasa Tiong Toa Sian Seng dan dua gadis itu adalah satu komplotan Tapi setelah berbicara dia berpikir ini tidak mungkin Tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka Tapi ada hubungannya dengan perempuan sebelum ini kau dan dia satu komplotan Lem Tau segera teringat Tiong Hang Sim Karena di dalam ingatannya Perempuan yang baru dia perolok hanya Tiong Hang Sim sendiri Mendengar kata-kata Lem Tau ini Tiong Toa Sian Seng mengira Lem Tau mengaku telah mengolok-olok Tiong Gok Lan Maka kedua alisnya segera terangkat Lem Tau segera bersalto keluar dan masuk ke dalam semak-semak Tiong Toa Sian Seng langsung mengejar Lem Tau ke semak-semak Ketika Tiong Toa Sian Seng mengejar Lem Tau Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya sehingga membentuk angin keras yang membelah semak-semak Tapi Lem Tau tidak ada di sana yang tampak hanya sebuah ranting kayu Tiong Toa Sian Seng berteriak, tertipu lagi dia tertawa dingin Sepasang kakinya menginjak semak-semak terus mengejar Kali ini tubuhnya tidak bergerak cepat Dengan tujuh kere Lem Tau keluar dari hutan itu Dia tahu dengan tujuh kere ini Tiong Toa Sian Seng akan bingung mengejar ke arah mana Bahkan mungkin bisa tersesat Tapi begitu tahu perhitungan dia tidak seperti Tian Tiong Toa Sian Seng sudah seperti seekor burung turun dari langit Dia terpaku Tiong Toa Sian Seng melihatnya Apakah kau masih ada kere lain Keluarkanlah tidak ada lagi Ilmumu turun dari langit tadi Apa namanya Tiong Toa Sian Seng belum menjawab Dia sendiri sudah menjawab Kalau tidak salah lihat Seharusnya kunlun pai Kalau benar Ada apa Tiong Toa Sian Seng tertawa dingin Tidak banyak yang bisa berlatih sampai tahap ini Siapa nama Tiong Toa Sian Seng teriak Lem Tau Betul Apakah kau menyerahkan diri untuk ikut aku kembali Katanya Tiong mempunyai anak perempuan yang menikah masuk ke keluarga Lam Tiong Toa Sian Seng mengangguk Dialah gadis yang kau olok-olok semalam-semalam Kata Lem Tau sambil menggelengkan kepala Apa yang terjadi berkata begitu Dia tiba-tiba teringat sesuatu Semalam dia salah mengejar orang Apakah orang yang diam-diam keluar dari keluarga Lam Tiong semalam Dan bertemu dengan Siaw Sam Kong Cu itu adalah putri Tiong Toa Sian Seng? Waktu itu Karena ada orang melempar batu Maka Siaw Sam Kong Cu datang mengejar Orang itu sangat mungkin Waktu dia bolak-balik di luar keluarga Lam Tiong Sudah tahu dia berada di sana Maka dia adalah orang keluarga Lam Tiong Orang keluarga Lam Tiong yang punya masalah dengan dia Hanyalah Kiyang Hang Sim Sekarang Lem Tau mulai mengerti Perempuan yang lihai Lem Tau menarik nafas Dia berkata lagi Sekarang aku mengerti apa yang terjadi Melihat ilmu silatmu Kau bukanlah orang yang tidak ada nama Dengan ilmu silat dan kelakuanmu Seharusnya kau sudah sangat terkenal karena kejahatanmu Kalau kau tidak mau bicara Kami akan menangkapmu ke kantor polisi Di sana pasti akan lebih jelas Apalem Tau ingin tertawa Loheng Tentang hal ini aku sendiri tidak tahu Harus mulai bercerita dari mana Kalau mau bicara Bicaralah di kantor polisi Apakah kau serius mengucapkan kata-kata ini Lam Tau seperti memberi gambaran kepada diri sendiri Pantas mati Sekarang masih berani omong kosong kau mau jalan sendiri Atau aku sendiri yang menyeretmu Loheng Masalah ini ada kesalahpahaman Semalam aku tidak ada di tempat Tapi hari ini aku melihat dengan metu kepala sendiri Apakah masih salah Tiong Toa Sian Seng melayangkan tangan Ayo Jalan kau menyuruhku Jalan dia berlari cepat Dia cepat Tapi Tiong Toa Sian Seng lebih cepat Tiong Toa Sian Seng sudah menghadang di depan Lam Tau Ilmu meringankan tubuh dan ilmu pedang dari Kunlun Pai sangat bagus Tadi Lam Tau sudah melihat ilmu meringankan tubuh Tiong Toa Sian Seng Dan tahu dia tidak bisa kabur dari Tiong Toa Sian Seng Tujuan dia berlari barusan tadi adalah memancing musuh Begitu Tiong Toa Sian Seng mendekat Dia segera membalikan tubuh Holau besar segera membentur Tiong Toa Sian Seng Tapi sebelah tangannya digerakkan melewati bawah Holau untuk menotok nadi di dada Tiong Toa Sian Seng Tiong Toa Sian Seng mundur tiga kaki, mengeluarkan pedang dari sarung Pedang menggores Holau yang besar berwarna merah Lam Tau sangat sayang kepada Holau-nya Ketika menarik kembali tangannya, Holau besar sudah berputar di belakang tubuhnya Dia mundur untuk menghindari serangan pedang Tapi pedang datang lagi menyerang ke alisnya Dia mundur lagi untuk menghindar Tiong Toa Sian Seng terus mengejar Terlihat dia ingin memaksa Lam Tau menyerah Dengan posisinya sebagai seorang ketua perkumpulan Serta dengan ilmu silatnya yang hebat dan nama yang besar Tapi dia harus menggunakan senjata Jika lawan adalah orang yang tidak ada nama Itu akan benar-benar membuat orang sulit mempercayainya Paling sedikit dialah orang pertama yang tidak percaya Dia menggunakan pedang karena perlu memakai pedang Ilmu pedang kun lunpai lebih bagus daripada ilmu tendangan atau pukulan Kalau tidak menggunakan pedang, dia benar-benar tidak percaya Dia bisa dengan tangan kosong menyambut Holau besar dari Lam Tau Lam Tau juga melihat maksud Tiong Toa Sian Seng Dia memperagakan jurus mabuk dengan baik Jurus mabuk terlihat lucu Tapi yang pasti dia bisa menghindar dari serangan Tiong Toa Sian Seng Serangan pedang Tiong Toa Sian Seng semakin cepat juga semakin aneh Dia sudah melihat itu adalah jurus mabuk Tidak terpikir olehnya di dunia persilatan Masih ada orang yang bisa menguasai jurus mabuk dengan begitu bagus Semangat Tiong Toa Sian Seng semakin tinggi Ilmu silat dia sudah sampai di tahap di mana dia sulit mencari lawan Kalaupun dia ingin benar-benar bertarung juga sulit baginya Orang berilmu silat rendah tidak akan berani bertarung dengan dia Orang yang tarafil musilatnya yang hampir sama dengannya kebanyakan adalah kawannya Biasa berlatih dengan kawan, yang jelas ada keuntungan bagi dua pihak Karena seperti berlatih seringkali sampai di tahap tertentu yang benar-benar tidak bisa berkata puas Dengan begitu hatinya terasa kembali menjadi muda Ilmu silat menjadi pelan Lam Tau melihat dia sama sekali tidak senang Dia bukan Su Cheng Chow Dengan pengalamannya dia bisa melihat tadi Walaupun jurus Tiong Toa Sian Seng keras tapi hanya berubah bertambah cepat dan tetap banyak celah Asal dia melihat celah itu, dia pasti bisa menghindar Sekarang ilmu pedang kembali ke dasar Hawa pedang memenuhi tempat itu terlihat seperti banyak celah tapi sebenarnya padat Gerakan dia juga pelan, dia terus mengawasi ujung pedang Tiong Toa Sian Seng Tiong Toa Sian Seng sadar, Lam Tau harus mengawasi jurus pedang baru menghindar Maka dia berteriak, hati-hati jurus pedang dan nadanya sama-sama datar Serangan demi serangan terus membanjir, Lam Tau menghindari gerakan pedang Jurus pertama masih bisa dilewati tapi jurus kedua terlihat tidak bisa dihindari Terpaksa hollow besar digunakan, tapi walau masih bisa menahan juga bisa mengacaukan serangan Tiong Toa Sian Seng Hollow besar ini pasti akan hancur oleh hujung pedang Tidak keragu-ragu lagi ini, dia juga mempunyai persiapan seperti itu tapi hollow yang sudah dikeluarkan separuh ditarik kembali Tubuhnya berguling ke bawah, seperti menghindar dengan tenaga terakhir Tapi ketika tubuhnya berguling ke bawah, pedang sudah berada di bawah tulang iganya Dan ces Darah mengucur Tubuh berhenti berguling Dia tertusuk Tiong Toa Sian Seng segera menarik kembali pedang Dengan aneh dia melihat Lam Tau Mengapa kau tidak menggunakan hollow untuk menahan pedangku Lam Tau merangkak dari bawah, mulutnya mengeluarkan darah Hollow ini adalah pemberian ayahku Ayahku sangat suka kepada hollow ini Sebelum meninggal, dia berpesan agar aku menjaganya dengan baik Nada suaranya sangat lemah Sikapnya terlihat sangat dikasihani Tiong Toa Sian Seng berkata sendiri Sepertinya kau bukan orang yang terlalu jahat Tadinya aku mengira kau masih bisa mencairkan jurus ini dari kata-kata Tiong Toa Sian Seng Terdengar dia menyesali serangan tadi Karena dia mengira Lam Tau akan menggunakan hollow besar untuk menahan ujung pedangnya Dan bersiap setelah ini dia akan menggunakan jurus Tiong Leong Patsut Tapi Lam Tau sama sekali tidak peduli ancamannya dan tidak rela hollownya rusak Itu benar-benar diluar dugaannya Hollow yang sudah dikeluarkan malah ditarik kembali Waktu dia melihat hal itu, sekalipun mempunyai ilmu silat yang tinggi Tapi menarik kembali pedang dalam waktu sesingkat itu sama sekali tidak mungkin dilakukan Kalau Lam Tau bukan seorang pesilat tangguh Tiong Toa Sian Seng pasti akan mengeluarkan semua jurus pedang yang keras Dia akan ada perhitungan Dua pesilat tangguh bertarung, kalah atau menang seringkah sedikit yang didapatkan Sekarang ujung pedang sudah menusuk ke dalam tubuh Lam Tau Tapi Lam Tau masih bisa tertawa Tapi yang pasti tawanya sangat sedih Bisa mati oleh pedangmu Aku benar-benar merasa bangga kau Tiong Toa Sian Seng ingin mendekat melihat luka Lam Tau Tapi Lam Tau melarang Lam Tau dengan terengah-engah berkata Apakah ini sebuah kesalahpahaman Dan siapa aku? Aku hanya berharapkah setuju dengan satu permintaanku Katakan Tiong Toa Sian Seng tidak ragu Xiao Chu yang sering menjual sulap bersamaku selalu mengira aku adalah ayahnya Tapi sebenarnya bukan Sebenarnya dia adalah seorang bayi buangan Tentang riwayatnya Di dadaku ada sepucuk surat yang ditulis oleh ibu kandungnya dengan titik darah Merepotkanmu untuk memberikan surat ini kepadanya agar dia tahu riwayat dirinya Ini adalah masalah kecil Lam Tau ingin mengambil surat yang ditulis darah itu Tapi baru mengulurkan tangannya Tubuhnya terhentak Kepalanya terjatuh ke belakang Matanya terpejam Gerakannya pun berhenti Tiong Toa Sian Seng memasukkan kembali pedang ke sarungnya Dia menarik nafas Seharusnya aku menyisakan sedikit jarak pedangku Tapi tenanglah suratmu Akanku sampaikan ke tangan Xiao Chu dia maju ke depan dan mengulurkan tangan mengambil surat itu Tiba-tiba Lam Tau membuka kedua matanya Dua tangan dan kaki sudah bergerak Tiong Toa Sian Seng sadar dia terjebak dan berteriak Nadi di tangan sudah ditotok Kedua lutut juga ditendang oleh Lam Tau dan mengenai jalan darahnya Dia merasa lemas Tapi tenaga dalam Tiong Toa Sian Seng sangat tinggi Begitu tenaga dalam mengalir di tubuh Dua tangan sudah bisa bergerak lagi dan dengan tenaga pinggangnya dia sudah terbang keluar Lam Tau sambil berteriak, segera kabur Tubuh Tiong Toa Sian Seng sudah mendarat, tapi dua kaki masih terhuyung-huyung Tenaga dalamnya segera dikerahkan ke tangan kanan Terdengar suara tiga kali, jalan darah yang ditotok sudah terbuka Dia segera mencabut pedangnya Dengan gagang pedang membuka dalan darah di tangan kiri yang tertotok Waktu dia melihat, Lam Tau sudah menghilang di dalam semak-semak Kurang ajar, kalau bertemu lagi kau pasti kusiksa Tiong Toa Sian Seng tidak mengejar Karena kedua kakinya masih lemas Yang pasti dia sulit mengerahkan ilmu meringankan tubuh Jadi mana mungkin mengejar Lam Tau? Kemudian dia memperhatikan dua kantong Lam Tau yang tertinggal Ada darah keluar dari kantong itu Dia segera mengerti Pedang dia tadi sudah menusuk di kantong besar Sedangkan darah yang dimuntahkan Lam Tau sebenarnya adalah kantong kecil yang tersimpan di dalam mulut Yang pasti itu bukan darah Tiong Toa Sian Seng tidak perlu menciumnya Dia sudah tahu itu adalah obat merah Dia adalah orang berpengalaman di dunia persilatan tapi tetap tertipu Maka dia tertawa kecut Terhadap Lam Tau, dia semakin tertarik Lam Tau kembali ke penginapan Dia tidak masuk melalui pintu Melainkan dari gang kecil lalu naik ke pagar dan masuk melewati jendela Xiao Chu sedang berbaring di ranjang dengan malas-malasan Matanya melihat ke atas atap, entah apa yang sedang dia pikirkan Mendengar ada suara, dia segera tahu gurunya sudah kembali Dia tetap tidak mempedulikan Waktu Lam Tau menabrak meja dan bernafas terengah-engah, dia baru tahu ada yang tidak beres Melihat keadaan Lam Tau yang memalukan, dia cepat meloncat dari ranjang dan memapahnya Lam Tau segera berteriak, apakah kau sengaja ingin mencabut nyawa guru Begitu datang langsung mengenai luka guru Luka Xiao Chu segera melepaskan tangannya Dia baru melibat ketiak kanan Lam Tau Baju sudah tergores dan ada luka disena Senjata apa yang membuat guru terluka pedang Untung lukanya tidak begitu dalam sudah cukup dalam Jika lebih dalam sedikit lagi kau tinggal menerima mayat Lam Tau melotot kepada Xiao Chu Dia segera duduk bersilah untuk mengatur nafas Apakah orang yang menggunakan pedang mempunyai tenaga dalam tinggi Tiong Toa Sian Seng dari Kunlun Pai? Coba kau bayangkan tenaga dalamnya seperti apa? Apakah guru ingin jadi pesilat nomor satu di dunia ini? Maka menantang ketua Kunlun Pai sembarangan bicara Kau masih mengejek Sebenarnya demi apa masalah hari ini Tiong Toa Sian Seng mencurigai guru adalah orang seperti itu Kata Xiao Chu tertawa Kau masih bisa tertawa Kau kira Tiong Toa Sian Seng hanya kebetulan lewat? Apakah kau tidak melihat itu adalah jebakan siapa yang mengatur jebakan ini? Kita tidak mempunyai musuh Apakah musuh guru yang dulu datang menegih hutang lama? Apakah betul beberapa hari ini kita tidak ada dendam dengan orang lain? Perempuan itu Xiao Chu segera ingat Kau yang mendatangkan kerepotan ini Mempunyai murid sepertimu benar-benar siya delapan generasi Coba lihat apakah kau masih sebarangan mencari Gara-gara Xiao Chu tertawa kecut Aku tidak tahu akan mendatangkan seorang ketua Kunlun Pai Sebenarnya ketua Kunlun Pai bukan datang sendiri Kata Lem Tau marah Tetapi gara-gara perempuan Li Hai itu semalam guru kabur Guru terlalu mengurus masalah orang lain Mengapa keluarga Lam Kiong bisa seperti itu? Benar titik benar Sewenang-wenang Semalam guru pergi ke keluarga Lam Kiong Keluarga ini benar-benar tidak sederhana Sampai-sampai ketua Kunlun Pai bisa menjadi tukang pukul Mereka Lem Tau mengerutkan alis Sekarang guru menyesal Xiao Chu masih bisa tertawa Menyesal juga tidak sempat lagi Kata Lem Tau tertawa dingin Kau masih tertawa? Guru sudah mendatangkan kerepotan Kau yang menjadi murid juga tidak bisa nyaman Guru boleh tenang Muridmu pasti akan menolongmu Dan tidak akan membiarkanmu Xiao Chu menepuk pundak Lem Tau Tepukan ini menggetarkan luka Lem Tau segera kesakitan dan mengerutkan alis Hampir dia berteriak Xiao Chu melihat dia tidak berpura-pura Lem Tau melihat kesekeliling Tempat ini sepertinya tidak aman lagi Kata-kata ini seperti bukan kata-kata guru Biasanya guru tidak pernah takut kepada siapapun tubuh terluka Mana mungkin tidak takut Apalagi orang yang mau mencariku untuk balas dendam Sangat banyak kata Lem Tau sambil tertawa dingin Guru sering mengajar Aku, laki-laki sejati juga mencari kerugian Di depan mati sekarang aku tahu guru adalah seorang laki-laki sejati tangan Lem Tau melayang Holau besar sudah ditumbukan Xiao Chu menghindar dan berkata Kita jangan menunggu lagi Secepatnya kita tinggalkan tempat ini Lem Tau belum menjawab Sudah ada yang mengetuk pintu Xiao Chu segera bertanya Siapa Xiao Sam Chu Xiao Chu menarik nafas lega Xiao Sam Chu adalah pelayan penginapan Xiao Chu sering mengobrol dengannya Pintu dibuka Kata Xiao Sam Chu serius Xiao Chu Ada seorang gadis kecil mencari muoh dengan heran Xiao Chu melihat Xiao Sam Chu Tapi dia tidak melihat Xiao Sam Chu sedang bergurau Gadis kecil itu sangat cantik Xiao Sam Chu menepuk dada Xiao Chu Ternyata kau hebat juga Cepat lihat siapa dia Kata Lem Tau Xiao Chu belum menjawab Lem Tau berkata lagi Hati-hati Jangan buat guru menerima pukulan lagi Tiba-tiba Xiao Chu ingat akan seseorang Dia segera keluar dan menutup pintu kembali Lalu berlari pergi Yang terpikir oleh Xiao Chu adalah Lam Kiong Bing Chu Dan benar saja yang datang adalah Lam Kiong Bing Chu Xiao Chu tidak menduga kedatangan Lam Kiong Bing Chu Maka dia sangat senang Ternyata kasuara Xiao Chu bergetar Kau kira siapa Lam Kiong Bing Chu balik bertanya Tidak ada yang lain Bagaimana kau bisa kemari Aku bukan orang bisu Kau masih mau belajar sulap Malam itu mengapa kau tidak datang ke kuil shansian Sangat tidak baik bagi seorang gadis Untuk diam-diam keluar pada malam hari Apalagi pergi ke kuil shansian Betul juga Ku anggap kau adalah orang dunia persilatan Bukankah keluarga Lam Kiong juga orang dunia persilatan Xiao Chu terpaku Bing Chu menceritakan apa yang terjadi kemarin ini Waktu kami melihat kau bermain sulap Saat itu kita sedang keluar dengan diam-diam Maka setelah pulang dan ketahuan oleh Lo Tai Kun Kami dimarahi sebenarnya Lo Tai Kun yang tidak mengizinkan keluar Tapi bukan karena ingin belajar sulap Bing Chu mengangguk Xiao Chu bertanya lagi Kali ini kau juga diam-diam keluar Sebenarnya ada apa Sebenarnya aku datang untuk memberi taumu sesuatu Tentang apa jika kau menganggap aku adalah teman Berjanjilah kepadaku Kata Bing Chu Kau menganggap aku teman Xiao Chu sangat senang dan berteriak Kau ingin aku berjanji apa untuk meninggalkan gurumu apa Dan mengapa tanya Xiao Chu heran Dia bukan orang baik-baik Xiao Chu terpaku lagi Wajah Bing Chu memerah Kata Bibi kedua Dia suka mempermainkan perempuan baik-baik Sampai-sampai Bibi kelima juga Katanya mereka ingin mencari Tiong Toa Sian Seng Untuk membereskan masalah ini Dan akan menghajarnya Sudah dihajar Kata Xiao Chu tertawa Kau tertawa apa Bing Chu melotot Jika kau berkata guruku suka minum arak atau yang lain Aku setuju Tapi jika mengolok-olok perempuan baik-baik Hahaha Itu tidak mungkin Oh Bing Chu merasa aneh Mengapa Xiao Chu begitu yakin Seorang murid pasti mengerti adat gurunya Lem Toh keluar dari kamar Melihat Lem Toh keluar Bing Chu mundur Lem Toh maju selangkah dan menarik nafas Gadis kecil Kau lihatlah umurku sudah tua Apakah masih melakukan hal iseng siapa tau Bing Chu tertawa dingin Kalau aku adalah orang seperti itu Apakah akan mempunyai murid yang pantas kau percaya Bing Chu terpaku Lem Toh tertawa Berkata Apalagi kalau kami guru dan murid melakukan hal ini Bagaimana kita berdua bisa berlalu-lalang menjual sulap Kami sudah lama tinggal di ibu kota Kata Xiao Chu Bing Chu melihat Lem Toh Lalu melihat Xiao Chu Dan terdiam Benar atau salah Pasti akan ketahuan Aku sudah tua Tadinya aku tidak peduli orang lain salah paham Tapi kesalahpahaman ini membuatku tidak nyaman Dan di dalam kehidupan Aku paling tidak suka terhadap orang seperti ini Kata Lem Toh Menjadi murid orang seperti ini Adalah hal yang menyenangkan Sorot Matthew Xiao Chu Mengarah ke wajah Bing Chu Guruku benar-benar bukan orang yang seperti kau katakan Sebenarnya dia dijebak orang lain Siapa yang menjebak dia Sementara belum begitu jelas Tapi kau harus percaya kepada kami Akhirnya Bing Chu mengangguk Guru sekarang terluka dan tempat ini tidak bisa kami tempati lagi Kami segera akan keluar dari sini Bila sudah mendapatkan tempat tinggal Aku akan mencari kesempatan untuk memberi tau padamu Kata Xiao Chu Dari noda di baju Lem Toh Bing Chu tahu dia terluka Dia tidak tahu itu adalah obat merah Sekarang semakin dilihat Lem Toh semakin tidak mirip orang jahat Maka dia berkata Gurumu sudah terluka Seharusnya mencari tabib dulu Jika guruku sendiri tidak bisa mengobati dirinya Maka tidak ada tabib yang bisa mengobatinya Kau keluar diam-diam Sekarang kau harus pulang dulu Ingat Bila kalian pindah ke tempat lain Kau harus beritahu tempat itu kepadaku Kata Bing Chu dengan serius Pasti Xiao Chu juga serius Kalau begitu aku pergi dulu Tidak disangka ada juga perempuan yang Menyukai muridku Lem Toh tertawa Kali ini Xiao Chu tidak menjawab Boleh dikatakan dia sama sekali tidak ada reaksi Dia hanya melihat arah Bing Chu pergi Kalau sekarang kita tidak pergi Mau tunggu kapan lagi Bentak Lem Toh Xiao Chu seperti tersadar bangun dari tidur Dia tertawa malu Terima kasih telah menonton!